Terima kasih, Mama. Kalau lagi mulai MPAC, mau usia berapapun di atas usia 4 bulan, kalau sudah di ACC, sudah di-okekan dengan dokter spesialis anaknya, berarti sudah wajib memulai MPAC lengkap. MPAC lengkap itu maksudnya adalah MPAC 4 kuadran. Ada karbohidratnya, ada protein, terutama protein hewani, ada lemak, dan juga ada buah dan sayur dalam jumlah yang sedikit. Jangan sampai kita memberikan makanan yang itu-itu saja. Karbohidrat itu bukan hanya nasi loh, kita boleh memberikan kentang, ubi, singkong, pumpkin, atau labu. Jadi, kita kalau memberikan komposisi MPAC yang bervariasi dari hari pertama, anak kita pasti jauh banget lebih pintar makannya. Yang nomor 2 adalah protein, utamakan protein hewani. Jadi, saat awal mulai MPAC, tidak perlu diberikan tahu dan tempe terlebih dahulu, karena tahu dan tempe adalah protein nabati. Kita akan mengutamakan protein hewani yang tinggi zat besi seperti hati ayam, daging sapi, telur, ikan. Ikannya boleh ikan air tawar, boleh juga ikan air laut, dan juga ayam. Kita boleh memberikan seafood juga. Kalau mama atau papa takut dengan si kecil yang sedang alergi, boleh didiskusikan dulu ke doiter spesialis anaknya, kapan sebetulnya sebaiknya kita memulai MPAC untuk seafood. Kemudian yang ketiga adalah lemak. Lemak itu bisa kita tambahkan minyak, unsalted butter, ataupun santan yang kita buat sendiri. Dari lemak ini, kita tidak perlu hanya menambahkan lemak pada akhir makanan yang sudah jadi. Kita boleh merubah juga cara memasaknya. Contohnya, kita ingin menggoreng makanan atau protein hewaninya. Contohnya, kita menggoreng ikan. Boleh juga, nggak apa-apa. Kalau sudah digoreng, kita bisa mengambil dagingnya, kemudian bisa kita blender untuk membuat MPAC, jadinya kita tidak perlu menambahkan tambahan minyak. Kemudian untuk tambahan sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Buah-buahan biasanya kita berikan saat waktu cemilan si kecil. Sayuran boleh kita berikan dalam jumlah yang sedikit, tujuannya hanya untuk memperkenalkan rasa. Jadi, jangan sampai kita memberikan sayuran yang terlalu banyak, kayak si kecil makan salad, nanti malah kekenyangan. Faktor-faktor yang tadi kita sebut, yaitu komposisi karbohidrat, protein, dan lemaknya, jadinya nggak bisa masuk karena si kecil udah kekenyangan. Jadi, contohnya kita mau ngasih sayuran, boleh kita kasih dua kelingking buncis, kelingking kita ya, jangan kelingking si kecil. Atau dua kelingking wortel. Jadi, jangan terlalu banyak. Bener-bener tujuannya untuk memperkenalkan rasa. Nanti, kalau porsi makan si kecil sudah bertambah banyak, silahkan kita juga akan mulai meningkatkan komposisi dari buah-buahan dan sayuran. Mudah-mudahan sudah terjawab nih, bahwa MPAC usia 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan ke atas, semuanya sudah harus banget dimulai dengan MPAC lengkap. Tidak boleh dengan buah-buahan terlebih dahulu. Mudah-mudahan video ini membantu, kalau mama dan papa ingin lebih lengkap lagi, boleh banget nih, ikutan kelas sukses MPAC di www.happykids.id. Di kelas tersebut, kita membahas super duper lengkap tentang komposisinya. Nah, kita juga bahas tentang cara masaknya. Dari purée ke finger food, ke kaldu, rice ball, semuanya lengkap banget. Jadi, mama dan papa bisa langsung mempraktekan, karena demonya sudah super duper lengkap. Kita juga ada demo, si kecil sedang makan. Jadi, kita bisa melihat langsung, apa sih sebetulnya yang bisa kita lakukan, kalau anak kita lagi GTM, atau lagi nggak happy makan. Jangan lupa di-share, like, dan subscribe. Terima kasih mama dan papa, semangat terus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.